Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperbaiki pompa air sanyo ini sanyo made in Jepang tetapi yang sudah produk sekarang ya jadi ini modelnya yang ada dua model tetap aja yang satu logam totalnya besi kalau yang ini plastik ya depannya tetap kuat saja konstruksinya tetapi yang kelemahannya ada di sini teman-teman ditabungnya jadi model yang baru ini sudah tidak sekuat yang lama maksudnya begini ini sudah umur sekitar lihat tidak sampai lima tahun sudah bocor-bocor dan ini sudah saya perbaiki memakai lem ini yang punya pompa ini punya bengkel besar ya sudah sudah dilah ya tambah bocor aja kalau dilah disini nanti kena panas sebelahnya nanti yang bocor jadi ini saya lem pakai Alteco kemarin seperti itu teman-teman pakai Alteco dan memakai tisu atau kapas untuk memperkuat dan ini masih cukup awet sampai sekarang problemnya kemarin ini ada bocor dan kita cari bocor di instalasi di saluran keluaran itu di tengah paving tuh basah dan yang paling fatal disini teman-teman ada bocor di elbow nya dari bagian hisap ini warna sudah diperbaiki oleh teman-teman kerja saya seperti ini covernya teman-teman sanyo extra strong pump made in japan tipenya pdh255d jadi dari problem yang bocor tidak di korbannya ini teman-teman ini platinanya habis ini ya memang namanya instalasi banyak jalur pasti ada kebocoran sedikit-sedikit tetapi meskipun disini penuh udara memberannya masih bagus tetapi karena platinanya ini sudah habis ini membuat tidak punya interval lagi tidak punya differential lagi jadi ini kemarin untuk darurat secondary karena saya harus mencari otomatisnya ya dan otomatisnya ini saya tidak dapat yang punya nya sanyo ini akhirnya kita pakai ini punya teman-teman pakai punya Panasonic ya sebenarnya satu pabrik saja karena tetap saja ini di assembly oleh Panasonic harganya pun sama jadi ini kalau bukan orang yang memakai pompa mahal beli otomatisnya saja udah jelas males ya otomatisnya saja ini harganya 250 ribu sama aja dengan punya ini ringnya juga sama 1,4 sampai 2,2 ini mau saya ganti cuman yang punya Panasonic ini lubang jeratnya tidak sama teman-teman yang sanyo ini ini selalu sanyo rata-rata memakai ukuran seperempat inch sedangkan yang umum ini punya Panasonic ini memakai ukuran 3 3 per 8 jadi lebih besar jadi satuannya itu seperempat ini lebih besar satu step yaitu 3 per 8 akhirnya saya harus beli ini teman-teman perlu kering namanya perlu kering ya ini perlu kering kuningan 3 per 8 kali seperempat yang bagian luar ini jerat luarnya 3 per 8 yang bagian dalam ini seperempat jadi nanti seperti ini masanya untuk merubah kemudian ini teman-teman saya asumsikan juga ini nanti rusak atau sudah rusak ya memberan ini dan seperti tahu sendiri teman-teman harganya punya sanyo ini mahal dan kualitasnya tetap lebih bagus terus punya Hitachi jadi nanti saya mau tambahin saya modifikasi di bagian hisapnya ini saya tambah memakai air chargernya Shimizu sawah sama jeratnya seperempat nanti kita lihat hasilnya seperti apa kita tes lah seminggu atau seperti apa nanti kalau disini tabung anginnya stabil isinya udara itu stabil di sawah ini berfungsi dengan baik karena namanya instalasi langsung ke pemakaian langsung keran itu sangat sensitif ya teman-teman ya kalau bisa memakai tabung yang sudah pericas itu lebih aman tapi tentu saja dengan dengan memberan yang bagus ya seperti merek granforce ini saja kelemahannya dari pompa sanyo Jepang ini yang baru hanya ditangki teman-teman kita ada dua ini pompanya pelanggan ini kemarin saya cari-cari mana yang bisa dipakai semua mesinnya bagus dua-duanya kena ditangkinya semua bocor kita coba sekarang saya mau ganti ini dulu seperti apa tanpa saya tap dulu ini kan bunyi ngakik-ngakik gini dengan interval yang sangat pendek nah seperti teman-teman bukan karena ini tabungnya penuh air tetapi karena ini bener-bener ini tidak punya diferensial lagi mohon maaf teman-teman ya ini di tepi jalan itu yang paling ramai itu toko handphone itu marketingnya nyetel musik kencang teriak-teriak hiburan saja teman-teman sama-sama cari rezeki langkah pertama teman-teman untuk perbaikan pompa-pompa seperti ini pastikan mematikan strom ya yang pertama mematikan stromnya yang kedua meskipun katakanlah memberan itu bocor jauh masih banyak tekanan itu sangat berbahaya teman-teman jadi dibuang dulu sampai benar-benar habis air sampai tidak ada tekanan oh ya teman-teman untuk model pompa yang sudah memakai plastik ini pasti ada termostat pengaman ya di bagian sini seperti ini jadi ini untuk mensensor suhu di area yang plastik ini kalau panas misalkan masuk angin tidak mengisap harus memutus ini langsung di seri dengan pressure sweet jadi langsung memutus arus ke motor untuk safety ditaji juga semua memakai ini untuk yang memakai plastik sepertinya itu 70 derajat ya itu harus sudah memutus yang bagian ini tetap besi tapi yang bagian pompa itu dari plastik sepertinya memberannya tidak berfungsi atau tankinya ini bocor teman-teman itu kelihatan full airnya makanya sangat sensitif coba saya lihat ya pakai logam ya harusnya pakai lidi ini tapi kelihatan ini teman-teman ah itu mengkilat gitu ini teman-teman saya tunjukkan yang punya sanyo asli ini ini lubangnya seperempat in dan rata-rata model ini rata-rata model seperempat in ini mengandalkan sil tip ya teman-teman jadi yang tiga per delapan ini di dalamnya sebenarnya ada karetnya ada silnya jadi kerapatannya bukan di deratnya ya jadi ini hati-hati teman-teman kalau memasang yang ini ini juga disimisu model yang 38 ini paling umum itu sebenarnya kerapatannya bukan di deratnya jadi disini ada silnya ya ini sudah tidak diberi kalau beli baru ini jadi nanti kerapatannya di sil jadi kalau sekarang ini ya terpaksa saya memakai sil tip tetapi dengan setipis mungkin ya secukupnya saja nanti apa bisa pecah teman-teman karena memang harusnya tidak memakai ini tidak memakai sil karena tidak memakai sil tip maksudnya karena di dalamnya ada sil itu saja bedanya kalau yang model seperempat ini rata-rata memang mengandalkan kerapatan di deratnya ini jadi disininya harus di sil tip jadi air yang penuh di tangki ini dua kemungkinan yang pertama yang jelas air chargernya air valve chargernya tidak berfungsi pengisian udara otomatis yang tidak berfungsi atau yang kedua ada kebocoran di tangki di bagian atas jadi udaranya selalu keluar kebocoran halus pun ya ini yang saya tempel tempel ini pernah bocor jadi nanti saya tes seperti apa apa masih berfungsi tidak AVC nya ini juga teman-teman luar biasa ini panasnya tetapi masih di bawah standar termostat ya kenapa inilah yang tersebut cetak-cetek hidup mati itu korbannya di ini ini dinamanya sangat kuat ya kalau dan termostatnya sangat melindungi kalau yang lain sudah terbakar ini sangat panas sekali ya karena interval pendek hidup mati pendek cetak-cetek itu terjadi thermal shock karena saat stat itu diperlukan arus yang sangat besar dan berulang-ulang saya coba ini teman-teman saya sambung dulu ini sudah selesai saya sambung teman-teman pakai setting aslinya tidak kita rubah-rubah seperti apa kalau kita Nyalakan saya buka instalasi tidak tahu seperti apa apa ada yang buka atau seperti tadi ada bocor-bocor halus tentunya tetap masih sensitif ya karena teman-teman tadi lihat bahwa airnya sangat penuh tapi tidak akan ngik-ngik seperti tadi karena memang ini warna sudah saya lihat pelatinanya sudah habis bisa buka stop keran induk inilah pentingnya teman-teman kemarin ini belum ada saya minta ke pekerja saya untuk memasang dari wajib ya ada stop keran di sini ya apa untuk mendeksi mendeteksi dimana kalau ada kebocoran di area sini sebelah sini keluaran dari pompa atau di area di bawah sumur itu sangat penting stop keran teman-teman untuk mencari atau melokalisir letak kebocoran saya coba buka kecil ya teman-teman ini keran kontrol ini juga pentingnya ini kita pasang selalu kalau ada instalasi itu ada keran kontrol jadi kalau melihat itu enggak perlu jauh-jauh ada keran terdekat untuk menyetel otomatis juga bisa tes pakai aliran kecil ya wajar ya teman-teman tidak seperti jadi ini kita harus selesaikan masalah ini dulu air chargernya kita tes benarkah air chargernya yang rusak atau ada kebocoran di bagian atas dari tangki ini bocoran harus atas ya karena udara ada di atas jadi selalu habis teman-teman ya maaf teman-teman ada tiga ya penyebabnya tidak ada udara di dalam tangki yang pertama tadi adalah tidak berfungsinya air valve charger yang itu tadi kemudian ada kebocoran di area atas dari tangki yang ketiga ini teman-teman saya lupa untuk yang japan style ini terlalu kencang tangki setelanya kalau ini terlalu kencang maksudnya terlalu rapat ya kesana di perkecil keluarannya itu akan mengakibatkan fungsi dari air charger itu tidak berfungsi dengan optimal ya hubungannya dengan ini teman-teman karena hidup apa cara kerja dari air charger itu adalah ketika mati dengan pressure air switch tekanan dari area tinggi harus kembali tekanan area tinggi itu dari mana salah satunya dari sini teman-teman dari tangki yang lewat masuk ke sini kalau ini tertutup ya tidak ada yang kembali lewat ini teman-teman lewat bagian isap itu saja jadi ada penjelasannya itu di simisu setelan ini jangan terlalu kencang nanti akan mengakibatkan tidak berfungsinya dari air valve charger saya buka dulu teman-teman jadi untuk mengetesnya seperti ini nanti ini saya lepas konektornya saya pasak pakai paku yang di siltip kemudian kita on-kan sampai pressure switch me off nanti kalau keluar di sini ya berarti memberan ini bocor ciri tabungnya banyak airnya atau udaranya sedikit ya gampang saja teman-teman ketika kita matikan power kita buka kran yaitu draudalnya sedikit sekali ya itu aja teman-teman sudah saya siapin untuk menyumbat dari konektornya ini kita buka konektornya ini memakai kunci 14 Hai yang saya sumpat yang di sini nanti yang di sebelah sana kita buka ini bagian isap ya teman-teman di sebelah kanan ini S saksen P pressure pokoknya yang bagian tengah dari as ini karena asnya impeler yaitu berarti bagian isap dan selang ini berhubungan dengan bagian isap ini yang kita sumpat teman-teman seperti ini dipasang lagi ke lubangnya yang ke membran atau air charger ini saya lepas yang ke air charger rupanya ini lebih besar ya sedikit mungkin 15 atau 16 tetapi memakai 17 juga bisa ini kita buka yang disini kita lihat nanti keluaran dari membran ini saat pompa off Coba sekarang saya nyalakan pompanya Iya belum ya teman-teman sepertinya rapat itu tadi tekanan sisa saja ternyata masih rapat cuman nanti pada waktu itu start itu tidak kembali mungkin membran nya memberan masih rapat teman-teman bisa tutup kalau saya tutup seperti ini dia keluar itu berarti bocor akhirnya masuk ke bagian isap yang membuat masuk angin sawo ini masih bagus Coba nanti saya cek ini Hai apa untuk vanwee valve nya vanwee ball valve nya ini Hai mungkin nanti tidak bisa bebas ini ada krak mungkin bisa jadi ini tidak bebas ya dari apa nah ini ada kotoran disini jadi ini tidak free naik turun ketika terjadi ke vakuman oke nanti tetap bisa pasang lagi dan ditambah memakai AVC nya bawaan shimisu mudah-mudahan berhasil jadi ini harus ada air charger nya ya karena pemakaian langsung kran jika tidak nanti jadi korbannya di otomatis lagi di perser suite nya lagi Hai ini tadi sudah saya bersihkan ya kemungkinan ini kotor vanwee ball valve nya ini vanwee Hai ball valve nya ini kotor jadi ketika nutup tidak rapat jadi air udara keluar lagi dan ini tadi juga kendor ya teman-teman Coba nih saya Nyalakan lagi benar-benar untuk memastikan membran ini bocor tidak posisi stok kran ketutup ya wajar keluar yang sisa tadi tapi tidak boleh ada bocor Hai saat tes ulang-ulang ketika mati ya tidak ada air yang keluar oke bisa pasang lagi nih konektornya sumbatnya yang disini kita lepas lagi Hai ketika masang ini lagi teman-teman ini boleh ditambah siltip dan ini agak digeser ke dalam ya jangan terlalu keluar nanti ini sudah mentok dulu ini diluar tidak ada di perapatan walaupun ini bisa bergeser ya tapi kadang seret jadi lebih baik ini agak dekat ke ujung jadi tidak ini mentok baru ini masih ada sisa ini malah enggak bisa rapat dia agak mepet saja terus diberi tambahan siltip di sini kedua ujungnya ini seperti ini untuk menambah kerapatan dari ring plastik tadi ini kebetulan kalau model japan style rata-rata di bagian isap ada lubangnya ya ini sebenarnya lubang venting kalau mancing ini bisa dibuka ini nanti saya isi dengan ini teman-teman dengan air chargernya shimisu sepertinya lubangnya seperempat in seingat saya ini seperempat in rata-rata untuk lubang-lubang ini ini di bagian isap ya ya ini air chargernya shimisu Insya Allah ini pas nih teman-teman ya persis saya punya shimisu juga dipasang di bagian seperti ini ini beda kontruksi kalau yang di shimisu ini menonjol bagiannya ini harus hasil tip karena ini orangnya ada di bagian dalam ya ini ukurannya cocok ya seperempat kita uji coba mudah-mudahan ini bisa berhasil ya menambah asupan udara ya air charger ke dalam tangki ini saw ya karena tangkinya udah bocor-bocor jadi air udara yang tersimpan tuh sudah pasti keluar lagi padahal ngisinya juga sedikit pengeluarannya lebih banyak-banyak dibocor yang paling fatal adalah bocor di bagian atas karena udara ini ada di atas semua teman-teman Bismillahirrahmanirrahim kita coba nanti juga akan saya buang ya tetap saya buang ini sampai habis besok kita tes lagi kesini seperti apa paling yang tidak harus tetap ada sisa udara jangan penuh seperti ini itu aja kita tes terhadap kebocoran saya nyalakan bombanya itu tadi teman-teman set gitu langsung ini seperti itu cara kerjanya jadi nanti kalau mati ini juga tidak tidak boleh keluar nah ini kalau kemarin problem ini baru langsung keluar air di sini ya itu berarti rusak ya teman-teman saya ulangi dulu ini dengan membuang airnya jadi start pertama ini harus mengisap nah teman-teman bisa lihat dia masuk ya seperti itu teman-teman cara kerjanya saya ulangi lagi ini kelihatan banget ini karena ini daya isapnya besar sekali pompa jet saya buka kerannya ya ini saya kecilin aja keluar masuknya biar jelas seperti itu teman-teman cara kerja dari AVC model SIMISU ini air valve charger ya ini kelihatan sekali ya teman-teman fungsinya beda dengan model ini tidak terlalu kelihatan ya mudah-mudahan ini berhasil dan bermanfaat bagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati